Anak-anak, minggu kemarin kita telah belajar tentang binatang mamalia. Coba, apa arti binatang mamalia itu? Coba apa? Jadi gak ada yang tahu ya? Jadi kalian tidak ada yang belajar. Mamalia ialah binatang yang menyusui. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup. Seperti yang kalian ketahui, di dunia ini banyak sekali benda-benda. Ada benda hidup dan ada benda tak hidup. Benda yang tidak hidup, contohnya, matahari. Coba-coba jangan ribut. Bulan, bintang, batu, coba kalian perhatikan. Contoh benda hidup adalah ikan, sapi, ayam, dan lain-lain. Coba kalian perhatikan ya, bapak sedang menerangkan. Coba, Johan. Apa arti binatang mamalia? Mamalia adalah mama-mama biak. Kamu tidur aja sih. Coba, Abi. Apa arti binatang mamalia? Papa, mama Mia. Udah gaji kecil, banyak potongan. Kalian bandel-bandel lagi. Terima kasih. Terima kasih.